Pemirsa dalam rangka pengendalian inflasi, stabilisasi pasokan, dan harga pangan, pemerintah Kabupaten Sarolago melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dipusatkan di lapangan parkir kompleks hotel apa di Kabupaten Sarolago. Ada enam komoditas pangan yang disiapkan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Operasi pasar ini antara lain beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, telur, dan bawang merah yang mana bahan pangan tersebut saat ini mengalami kenaikan harga. BJ Bupati Sarolagun Bahril Bakri mengatakan, jika tujuan dari kegiatan ini untuk menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok yang mengalami kenaikan serta untuk mengendalikan inflasi yang terjadi saat ini, maka kegiatan hari ini untuk menstabilkan harga pangan yang mengalami kenaikan secara signifikan sehingga dapat kembali ke harga sebelumnya. Menurutnya ada tiga komoditas pangan atau bahan pokok yang harganya mengalami kenaikan yang cukup tinggi antara lain cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng. Selain itu harga mie keriting instan minggu lalu juga mengalami kenaikan. Ada pun kenaikan tersebut dikarenakan daya beli yang cukup tinggi serta pasca banjir beberapa waktu lalu yang membuat panen pada petani banyak mengalami kegagalan atau tidak maksimal. Melakukan gerakan pangan murah untuk komunitas yang dikatakan pertemanan yang tinggi. Kata kita terakhir pada hari ini, kita ada tiga komoditas yang membeli pangan ini pertemanan yang tinggi. Pertama adalah pangan murah, kedua adalah menyaturan, ketiga adalah kita panggilan. Dan ada sedikit yang juga menjadi berubah, perubahannya untuk perkembangan harga yang cukup tinggi. Juga di minggu lalu adalah minyak mie goreng ustan, mie kripting ustan. Jadi hari ini kita ke Benda melakukan gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga kembali. Agar bisa sesuai dengan harga yang berlaku sebelumnya. Sementara untuk harga di pasar saat ini, beras SPHP diharga Rp60.900 per 5 kgnya, telur Rp55.000 per karpet, minyak kemasan 1 liter Rp15.000 per pak, cabai merah Rp65.000 per kilo, cabai rawit Rp45.000 per kilo, dan bawang merah Rp35.000 per kilogramnya. Bagai Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!